Memang beneran terjadi ini pertama kali sejak tahun 1984 di mana Belanda nggak lolos untuk kebabak kualifikasi di Wiro. Dan kasusnya juga sama, pemain-pemainnya itu memiliki gap yang jauh antara pemain senior yang jago-jago, Eranje Schneider, Robben, Van Persie, dan kawan-kawan ke pemain-pemain mudanya, Memphis D.Pay, dan juga lain-lain. Saat itu juga sama, kondisinya seperti itu kurang lebih sama. Oke, kita harus tanya-tanya opini yang ekspert tentang Belanda. Beneran ya, jeda internasional pekan ini memang bisa jadi, menjadi hari penentuan bagi Belanda. Nah, sekali lagi tergelincir, makan kandas, peluang mereka untuk tampil di Wiro 2021. Habis, bener banget ya, Polen. Semakin terhimpitnya peluang Belanda jelang dua partai terakhir kualifikasi ini juga menarik perhatian fans Oranje di Indonesia. Nah, bagaimana soal komentar para fans? Nah, pendapatnya kami rangkum dalam Community Voice. Setelah kekalahan kemarin, 3-0 dari Turki di pertandingan terakhir. Dua pertandingan terakhir melawan Kasasa dan melawan Ceko menjadi pertandingan hidup mati untuk Belanda. Jadi, kombinasi antara Blin atau Van Dyck atau mungkin Blin atau Bruma yang akan menjadi center back Belanda. Blin dibutuhkan karena dia mampu mengalirkan bola dari belakang ke tengah. Untuk saya peran ini, saya memperkirakan akan diisi oleh Anwar El Ghazi. Lagi-lagi yang ser dari Ajax yang dipagil oleh Blin untuk menghadapi Kazakhstan dan melawan Ceko. Melawan Kesaksana nanti, Belanda pasti akan menyerang. Mereka harus menyerang karena mereka memerlukan poin. Selain mereka juga mengharapkan Turki kalah di pertandingan lain, hanya saja mereka sendiri tetap memerlukan poin penuh. Penyebab utama dari mengapa Belanda itu sekarang seperti ini agak tidak adil juga ya menyalahkan kondisi sekarang kepada Blin karena Hiding mengundurkan diri pada saat percepit ya, pada saat Tim Nasional Belanda sedang dalam posisi kritis. Dan mau tidak mau, Blin sebagai asisten dan memang juga sebagai pelatih yang memang diproyeksi oleh KNVP untuk menggantikan Hiding setelah Euro 2016 nanti. Dia harus menggantikan Hiding lebih awal di kondisi yang memang tidak baik gitu ya, tidak kondusif. Kalau untuk peluang Belanda saat ini memang harus diakui sangat berat ya, cukup berat. Untuk predisinya sendiri, jujur Belanda bisa lolos dari grup sekarang ini 60-40. Jadi 40% kemungkinan Belanda bisa lolos dari grup.